Intro Timnas U17 Indonesia diimbangi Ecuador 1-1 dalam laga pertama grup A Piala Dunia U17 2023 Di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya Jumat 10 November malam waktu Indonesia Barat Pelatih Ecuador, Diego Martinez menyoroti pertahanan Garuda Muda Timnas U17 tampak lebih tertekan dari awal hingga akhir laga Namun Ecuador cukup kesulitan mencetak lebih dari satu gol ke gawang yang dikawal Ikram Al-Ghivari Namun secara keseluruhan Martinez merasa Timnas U17 bertahan dengan efektif Ini pertandingan yang sulit, kami ingin menang dan mendapatkan 3 poin Tapi Indonesia juga menunjukkan pertandingan yang baik dengan pertahanan efektif dan berjalan bagus Saya pikir kami punya situasi yang menyulitkan kami mencetak gol Kata Martinez dikutip dari situs web resmi PSSI Cuaca tidak jadi masalah buat kami Tapi pemain kami datang dengan cuaca panas disini yang mirip di Surabaya Ini tidak ada masalah buat kami Imbunya Indonesia mencetak gol terlebih dahulu di menit 22 via tendangan Arkan Kaka Namun Alan Obando mampu menyamakan kedudukan 1-1 di menit 28 dengan sundulan kepalanya Anggota SKO PSSI Arya Sinulingga memuji mental para pemain Timnas U17 Ini bagus banget ya, karena ini kan kejuaraan dunia Memang kita tertekan terus, tapi anak-anak mentalnya cukup baik Mudah-mudahan ini jadi modal untuk nanti lawan Panama Kalau lawan Panama, kalau dapat 3 poin jadi 4 nih, nah itu bisa lolos tuh semoga Katanya kepada wartawan Usai Laga Berikutnya, Timnas U17 Indonesia akan melawan Panama pada Senin 13 November mendatang Laga ini juga akan berlangsung di GBT